Bismillahirrahmanirrahim Dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT Menambah keimanan kita karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah SWT Anda ditakdirkan menemukan channel ini Ini pun juga kehendak dari Allah SWT Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya Yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus Untuk hajat-hajat tertentu Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini Doa-doanya segera diijabah oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Di dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 60 Allah SWT memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya Untuk berdoa dan akan dikabulkan Berdoa lah kepadaku disayakan aku kabulkan doa-mu Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku Akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hinadina Maka dari itu Dengan merujuk ayat tersebut Kami tak bosan-bosannya mendoakan Memohon kepada Allah SWT Untuk para pemirsa semuanya Yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya Segera dikabulkan oleh Allah SWT Selalu diberikan kesehatan umur yang panjang dan berkah Rizki yang melimpah ruah Yang sedang mempunyai amanah atau hutang Semoga secepatnya bisa melunasi Dan yang paling penting dalam hidup ini Semoga kita semua selalu mendapatkan Ridha dari Allah SWT Di dunia dan akhirah Amin Ya Rabbil Alamin Di dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam At-Tirmidhi An Abi Hurairah RA Anil Nabi SAW Qala Laisa syai'un akrama ala Allah SWT Minaddu'a Nabi SAW bersabda Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Dibandingkan dengan doa Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ketahuilah Bahawasannya di dalam berdoa terdapat waktu yang mustajab Dan terdapat pula pendorong doa-doa kita Supaya cepat diijabah oleh Allah SWT Salah satunya yaitu Melakukan amalan-amalan khusus atau wirid-wirit khusus Supaya doa-doa kita Apa yang kita inginkan segera terwujud Semoga dengan wasilah atau perantara Amalan atau doa yang akan kami bagikan ini nanti Allah SWT Mereka terwujud Dan segera mengijabah doa-doa kita Dan hajat dan keinginan kita Bisa segera terwujud Amin Ya Rabbal Alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kami akan membagikan sebuah amalan Yaitu amalan Supaya hajat-hajat Anda Segera diijabah oleh Allah SWT Segera terwujud Apapun keinginan Anda Dengan perantara Atau dengan wasilah Amalan yang akan kami bagikan Pada kesempatan kali ini nanti Dan amalan ini Bisa dilakukan oleh Laki-laki ataupun perempuan Dan bagi siapapun Yang sedang Mempunyai hajat Atau mempunyai keinginan Yang keinginannya Ingin segera terwujud Atau segera diijabah oleh Allah SWT Apabila para pemirsa mempunyai hajat Seperti Ingin menjual tanahnya Atau rumahnya Ingin segera laku Atau Ingin segera malunasi hutang-hutangnya Atau ingin Ekonomi Atau rizkinya dilancarkan oleh Allah SWT Anda bisa mengamalkan amalan ini Setelah Atau sesudah Sholat Faradu Amalan ini cukup pendek Dan mudah dihafal Jadi bagi siapapun Insya Allah Bisa mengamalkan amalan ini Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ada pun tata cara mengamalkan amalan ini Yaitu diamalkan setelah Sholat lima waktu Atau sholat Faradu Yaitu dengan membaca Surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Iyaka'na'budu Iyaka'na'sta'in Nah pada Lafad Iyaka'na'sta'in Ini dibaca sebanyak Sebelas kali Dengan Hati Dan fikiran Memfokuskan Apa Hajat-hajat Anda Dan meminta Di dalam hati Meminta Hajat-hajat Anda Kepada Allah SWT Supaya segera Dijabah Supaya segera Dijabah Supaya diwujudkan Oleh Allah SWT Misalnya Pada waktu Membaca Iyaka'na'sta'in Iyaka'na'sta'in Ini dibaca Sebelas kali Dengan hati Mengfokuskan Atau Meminta Kepada Allah SWT Misalnya Ya Allah Semoga Tanah atau rumah saya Segera laku Pada bulan ini Dengan lancar Dengan Sesuai harga Yang saya inginkan Seperti itu Terus Kemudian Dengan Lisan Melafadkan Iyaka'na'sta'in Iyaka'na'sta'in Sebanyak Sebelas kali Kemudian Dilanjutkan Iyakdinas Surahdal Musta'qim Surahdal Lazina'an Anta'alayhim Ghairil Maghdubi Alaihim Maghdul inations Amin Demikian Semoga Bermanfaat Wallahuallam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati